Halo Halo guys kembali lagi dari TNN Terwi kita akan membelajar solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini saya akan menggambar roda gigi miring ya guys untuk contohnya kita kita langsung aja tampilannya seperti ini kita buat seperti biasa melalui biasa dulu kita buat kita bikin lingkaran sini kita kasih tiga lingkaran kita Oke tinggal kita kasih ukuran di sini nggak usah gede-gede lah ukurannya tinggal kita kasih 50 aja dan satu lagi kita kasih nyaman ini 50 nya yang ini 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 bukan 50 ini kita kasih 45 yang satu lagi ini yang paling kecil kita kasih 40 oke nah seperti ini tinggal kita gunakan line seperti ini kita bikin tiga nanti kita akan ukur nah udah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita ukur yang bagian ininya ini posisi kita akan kasih dua aja si dua yang bagian ini kita kasih eh satu deh kasih satu satu kecilan nggak ya kalau yang ini kita kasih eh 1,5 nah seperti ini ya sejadinya guys tinggal kita gunakan yang bagian ini tinggal kesiniin tinggal seperti ini ya kos aja nah seperti ini tampilannya tinggal kita hapus aja yang bagian ininya ini buat cuma garis hidup bantu doang kita disini kan tinggal kita milori ini coba kita lihat ini kurang ke atas deh guys kita atasin dulu deh seperti ini seperti ini seperti ini bisa dipotong nantinya ya bisa biar bisa dipotong nah kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang begini oke tinggal kita milorin yang ininya bagian kesini gunakan eh garis bantu yang baru kita bikin tinggal kita potong yang bagian atasnya trim terus yang ininya juga trim dan kelebihan nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini tinggal kita perbanyakin ini kita hapus dulu kita delete kalau udah seperti ini kita ininya kita blok dulu kita blok please kita blok terus gunakan dan perbanyakin menggunakan sesin ini udah 4 kita kasih disini 12 aja nggak usah banyak-banyak blokirnya ini udah 12 tinggal kita oke nah kalau udah 12 ini tinggal kita trimin bagian ininya ini cara saya guys ya biar saya lihat beda tutorialnya cara-caranya tergantung yang enaknya aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke kalau udah oke gini tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi di sini kita akan membagi dua di sini ya juga sama 15 kita kasih 15 yang di sini juga kita kasih 15 15 juga jadi totalnya semua 30 tinggal kita oke ininya kita oke dulu sorry nah seperti ini tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini apalagi guys tinggal kita bikin lubangnya kita biar rapi dulu kita rapi dulu kita bikin dua tinggal kita gunakan yang ini kita kasih di sini 30 30 35 ya 35 35 35 oke lah sedang ininya kita kasih berapa di sini kita kasih 20 nah kalau udah seperti ini tinggal kita lembongin kita kasih disininya 5 aja kita kasih 5 oke nah kalau udah seperti ini diameternya diameternya kita kasih berapa nih kita kasih eh 13 atau 12 kita kasih disini 13 aja oke kalau udah seperti ini tinggal kita lubangin di sini tadi totalnya 30 30 saja 30 entang nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini tinggal kita rapi dulu yang bagian ininya ini ya kita gunakan di sini kita kasih disini dua aja dua untuk radiusnya ininya oke seperti ini ya oke seperti ini ya oke seperti ini ya udah seperti ini tinggal yang sebelahnya samain aja sebelahnya tinggal kita gunakan di sini kita rapi dulu biar kelihatan kita deketin kita gunakan di sini milor tiga dimensi kita klik dulu objek sininya terus kita milor kita klik objek ininya semuanya semua kita oke seperti ini guys ya udah totalnya terus tinggal kita bikin pennya di sini kita gunakan di sini eh segi empat enggak usah lebar-lebar lah segini terus tinggal kita ini yang kita ukur dulu kita ukur di sini kita kasih dua oke kalau udah oke seperti ini tinggal kita lubangin udah 30 tinggal kita itu seperti ini yang kasih hasilnya kalau udah seperti ini kalau udah seperti ini kita baru tinggal ini dulu rapi dulu atasnya biar nggak tajam lah istilahnya diradiusin tinggal kita gunakan di sini lingkaran eh tadi itu belum diklik kita siap ini dulu diklik oke tinggal di sini kita kasih ukurannya sekitar berapa ya tadi 50 kita kasih eh empat tujuh deh empat tujuh kita klik objeknya seperti ini terus ini yang berguna centang yang ininya kita klik di sini kita kasih 45 udah-udah tinggal kita oke nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini tinggal kita milorin kita gunakan milor ini kita klik oke seluruh duanya udah tinggal kita apalagi tinggal kita miringin ini yang gearnya di sini klik yang bagian atas panah di sini yes sorry di sini kita kasih instant pilih yang ketiga cari yang pen yang mungkin ini tinggal kita klik dua objek ininya kita puterin dulu this kita klik lagi oke kita gunakan yang warna merah kita puterin seperti ini ini udah keseluruhan nggak udah keseluruhan ya guys ya udah semuanya udah kalau udah seperti ini tinggal kita cari di sini namanya kita klik objek ininya udah dipindahin di sini kita kasih 45 aja guys 45 udah miring tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini guys kita rapin lagi nah udah seperti ini guys ya untuk cara membuat gear miring ini saya derajatnya eh 4,5 tadi LNN 45 aja derajatnya derajat kemiringan akhirnya nah itu dia guys cara pelatihan untuk membuat gear miring untuk solidwork teknik mesin semoga mempahat video tutorialnya jangan lupa subscribe dan like mo maaf kalau ada kesalahan sampai jumpa kembali guys